Akhir 2022 ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun berbagai infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara. Sosiolog Robi Muhammad memiliki pendapat sendiri tentang pemindahan Ibu Kota Negara, IKN, ke Kalimantan Timur. Dilansir dari Kompas.com, menurut Robi, pemindahan Ibu Kota itu penting dilakukan untuk menghapus jejak-jejak kolonial. Sebab, Ibu Kota Indonesia yang sekarang, Jakarta, merupakan warisan kolonial. Saat ini, lanjut dia, bangsa ini sudah haus akan keputusan-keputusan besar yang mendisrupsi arah bangsa secara fundamental. Diakuinya, di zaman modern seperti sekarang, setiap keputusan didominasi oleh hal yang bersifat teknis, ekonomis, dan bisnis. Namun terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara ini, perspektif lain harus dipertimbangkan, yakni sosial dan budaya. Menurut dia, pemindahan Ibu Kota baru sangat pas. Ibu Kota Negara saat ini, Jakarta, dipilih karena terkait kepentingan pragmatis pemerintah kolonial waktu itu. Menurut Robi, sebenarnya jika para pendiri bangsa merancang kemerdekaan dari nol tentu akan memilih sendiri Ibu Kota pilihan mereka. Ibu Kota Jakarta, menurut dia, dipilih pemerintah kolonial demi keuntungan mereka saja. Saat itu, kolonial menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota hanya untuk mengeruk kekayaan saja. Tak hanya Jakarta, utamanya Pulau Jawa dengan jumlah penduduk cukup banyak dan sumber daya alam yang banyak. Pertimbangan Jakarta atau Batavia jadi Ibu Kota hanya untuk efisiensi dan eksploitasi Nusantara. Menurut Robi, rakyat Indonesia sudah mengalami efek akibat terus menggunakan logika tersebut, yaitu menimbulkan ketimpangan yang parah ketika pembangunan sangat terfokus pada Jakarta atau Pulau Jawa. Semangat pemerataan pembangunan sebetulnya sudah ada sejak awal. Hal ini ditunjukkan saat Jokowi membangun infrastruktur, justru di daerah-daerah yang bisa disebut pinggir, bukan di pusat. Dalam hal ini, menurut Robi, Jokowi sudah rasional. Jokowi memulai dari yang kecil, misalnya membangun pos tapal batas.